Intro Di samping itu menindak lanjuti kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Kassel, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kassel, kembali pinjamkan ratusan buku bacaan ke Rutan dan Lapas, kelas 2B Tanjung. Secara simbolis kasih pelayanan dan kerjasama dispersib Kassel, Hajah Ernawati menyerahkan buku bacaan kepada petugas yang berada di Rutan dan Lapas, kelas 2B Tanjung. Penyerahan buku bacaan ini merupakan tindak lanjut dari penanda tanganan perjanjian kerjasama antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dengan dispersib Kassel dalam memperkaya koleksi buku yang ada di Perpustakaan Rutan dan Lapas untuk dimanfaatkan bagi warga binaan. Dalam kesempatan tersebut, dispersib Kassel menyalurkan sebanyak 200 buah buku bacaan, setelah sebelumnya juga menyalurkan buku bacaan sebanyak 400 buah. Sehingga jumlah buku bacaan yang ada di Perpustakaan Rutan dan Lapas, kelas 2B Tanjung, berjumlah 600 judul buku yang siap digunakan warga binaan setempat. Saya ucapkan kepada pimpinan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan, hari ini kami pihak Lapas kelas 2B Tanjung yang kesekian kalinya mendapatkan bantuan peminjaman buku untuk mengisi Perpustakaan di Lapas kelas 2B Tanjung. Ada pun jumlah yang sudah dipinjamkan hari ini adalah kurang lebih 600 judul buku atau 600 eksemplar buku yang sudah dipinjamkan di Perpustakaan Lapas kelas 2B Tanjung. Dengan bantuan ini kami sangat berterima kasih karena nantinya sangat bermanfaat bagi menambah pengetahuan warga binaan, menambah ilmu juga, dan menambah informasi yang mereka dapatkan dari bacaan yang diberikan dalam bantuan ini. Kami berharap ke depannya nanti bantuan ini dapat berkesinambungan, terus berlanjut, dan kami sangat berharap juga bantuan berupa pembinaan dalam menyusun ataupun mengatur perpustakaan di dalam hutan ini. Erwin Wudhanwari, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!